Intro Audzubillahiminasyonatanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sokir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah-kisah horror dan mistis Dan untuk cerita kali ini Masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yang berjudul Sulastri Gadis yang dibakar hidup-hidup Cerita ini ditulis Oleh Yusyusni Dan bagi teman-teman Yang ingin membacanya secara langsung Teman-teman bisa langsung Cek link yang saya sudah siapkan Ada di deskripsi Dan tak usah berlama-lama Mari kita ke ceritanya Selamat Mendengarkan Kondisinya sudah stabil pak Pasien hanya akan melalui Masa pemulihan saja Sahut dokter tersebut Dre Jawab jujur pertanyaan polisi ini Agar masalah sebenarnya cepat terungkap Ucap kasih menegaskan Kami telah menemukan potongan tangan saudara Di dekat bus rusak tersebut Ungkap polisi Bus rusak Kami berdua menaikinya bersama Tian Bus itu berjalan Bahkan ada penumpang lainnya juga Ucap Andre Menurut keterangan warga sekitar Bus tersebut sudah setahun lebih rusak Dan dibiarkan terbengkalai di sana Gak mungkin Ucap Andre Andre menghala nafas panjang Kejadian itu terus membayanginya Bahkan di antara para polisi Ia melihat bayangan lastri yang tengah menyeringai Pergi kamu dari sini Pergi Andre mencerit Membuat semua yang ada di sana heran Nak Tolong jawab jujur Pintas sang nenek Dia ada di sini nek Aku takut Ucap Andre mengalihkan pandangannya Dia siap Andre Kasih maju beberapa langkah Mendekati tepi ranjang tempat Andre berbaring Hantu itu ada di sana Tangan Andre menunjuk Di antara para polisi dan dokter Semuanya terlihat keheranan Dan bahkan saling melempar pandang Jangan berbelit-belit Tolong akui saja perbuatanmu Ucap polisi yang berdiri paling depan Di antara temannya yang lain Andre menangis sejadi-jadinya Apa yang ia lihat saat itu adalah halusinasinya Dokter menyarankan agar Andre saat ini ditangani oleh tenaga ahli kejiwaan Mengingat kondisinya sekarang Sementara di tempat lain Kamu dari mana saja Husna Tanya Warsi Polos Hmm Anu Aku ke rumah teman sebentar Karena ada urusan Jawab Husna beralasan Ya sudah Ayo kita cari Lastri Ajak Warsih Kemana Saat ini yang diperlukan adalah diam Menunggu kabar dari polisi sendiri Aduh Pi Husna meremas perutnya Kamu kenapa? Tanya Warsi cemas Perutku sakit sekali Husna meringis Ya sudah Kamu istirahat dulu di kamar Tapi kita harus mencari Lastri Dali Husna Nanti saja Kalau perutmu sudah enakan Warsi menonton Husna yang tengah membuat drama itu Untuk beristirahat ke kamar Menunda pencarian mereka Setiba di kamar Husna dibantu Warsi berbaring di kasur Dengan sifat keibuannya Warsi mengeluarkan minyak angin muncarap andalanya Dari dalam tas losu hitam Yang ia kenakan saat itu Baju kaos panjang Husna disingkap Sedikit memperlihatkan perut ratanya Warsi meneteskan sedikit demi sedikit Minyak yang terasa menghangatkan itu Di perut Husna Mata Husna berkaca-kaca Merasa bersalah Karena telah membohongi Warsi Maafkan aku bi Cerit hatinya Kalah menatap wajah sendu di hadapannya Dulu Lastri Senggungutan tiap halangan Selalu bibi oleh si ini Dia sangat senang perutnya Diusap-usap Bahkan sampai tertidur pulas Warsi mulai mengenang Lastri Husna diam Senyumnya singkat Sementara Warsi masih fokus Mengusap minyak itu Di perut Husna Seperti yang sama ia lakukan Kepada Lastri dulu Tiap mengeluh perutnya sakit Karena masuk angin Dia kadang sendiri melakukan ini Karena malu katanya sudah besar Masih diperlakukan seperti anak kecil Tapi bagi bibi Dia tetaplah bayi mungil kami yang polos Tanpa dosa dan oda Warsi akhirnya menitikan air mata Husna segera bangkit Dia merangkul tubuh ringkih wanita dihadapannya Lalu menangis sesungguhkan Maafkan aku bi Maafkan aku Ucap Husna Bibi sangat rindu padanya Husna Balas Warsi mengeratkan pelukannya Sabarlah bi Kita sebentar lagi akan bertemu Lastri Dan aku belum siap melihat bibi Saat waktu itu tiba Maafkan aku Kumam Husna Singkat cerita Di tempat lain Petugas forensik sudah mengotopsi jenazatian Untuk mencari bukti penyebab kematiannya Lalu dikembalikan kepada keluarga Untuk dimakamkan Sementara di lain tempat Pihak polisi terus mendesak Andre Agar mengungkap kebenaran Yang sebenarnya terjadi Sudah lebih tiga jam Polisi menunggu Andre di dalam ruang inapnya Bersama seorang dokter ahli kejiwaan Yang sengaja didatangi Untuk memeriksa kejiwaan pemuda itu Hingga derit pintu berbunyi Seorang dokter wanita mengenakan hijab Dan masih tergolong muda Bila dilihat dari raut wajahnya Menghela nafas berat Bagaimana hasilnya dok? Tanya salah seorang polisi Ini hasilnya pak Sebagai seorang wanita Saya sangat sakit hati mendengar pengakuannya Semoga pelaku ditindak seadil-adilnya Karena bukan saja memperkosa Tapi dia mengakui Bahwa gadis itu dianiaya Dibakar hidup-hidup Oleh ketiga temannya yang lain Jawab dokter itu Sambil menyerahkan berkas pada polisi Astagfirullahaladzim Seru nenek Sambil meremas kancing bajunya di dada Pergi dari sini Nenek tolong Andri tiba-tiba berteriak Neneknya langsung masuk tergesa-gesa Menenangkan sang cucu Sejenak dokter itu Menoleh ke belakang Lagi-lagi mengembuskan nafas berat Kasim terduduk dengan bibir gemetar Sebagai seorang ayah Ia merasa gagal telah mendidik Handoko Itu kenapa jauh di dasar hati Ia memungkiri bahwa kematian anaknya Bukan semata-mata Hanya karena bunuh diri biasa Setelah saya melakukan pendekatan Pelaku sepertinya Mengalami gangguan kecemasan Penderita merespon benda Atau situasi tertentu Dengan sangat ketakutan Disertai gejala panik Seperti detak jantung Yang cepat dan berkeringat Mungkin setiap orang Pernah mengalami panik Saat ujian atau wawancara kerja Namun Gangguan kecemasan berbeda Dengan pengalaman Saat melakukan ujian tersebut Gangguan kecemasan Merupakan gangguan mental Yang membuat penderitanya hidup Dengan penuh kecemasan Ketakutan Serta kekhawatiran berlebihan Dia juga mengalami gangguan psikotik Melihatkan kesadaran Dan pemikiran yang menyimpang Bukan tidak mungkin Hal ini akan semakin berlanjut Kegangguan yang lebih berat lagi Jelas dokter panjang lebar Terima kasih dokter Nanti kami akan segera menanganinya Lebih lanjut Ucap salah seorang polisi Dokter yang sengaja Dibawa khusus itu Kembali berlalu Tinggal selanjutnya Para pihak berwajib Membawa berkas mengenai Pemeriksaan Andre Ke kantor polisi Agar segera ditelusuri Sementara waktu Andre masih tetap Dalam pengawasan polisi Sampai ia dinyatakan sembuh Namun hadirnya Dia di rumah sakit itu Membuat orang yang sekamar Dengannya terganggu Dengan teriakannya Mungkin pihak rumah sakit Akan segera memindahkannya Ke ruang lain Untuk masa pemulihan Setelah itu Dia akan menjalani Masa hukuman Kasim pulang Tanpa berpamitan Pada nenek Langkahnya gamang Malu tentu saja Siapa yang harus disalahkan Atas kematian anaknya Memang sudah seharusnya Handoko Menerima kematian Seperti itu Akhir yang tragis Dan mengenaskan Sekarang yang berkecamuk Di dalam pikirannya adalah Bagaimana ia nanti Menghadapi orang-orang Di luar sana Yang dulu selalu Menyanjungnya Belum lagi Kasus ini mencuat Sampai ke media Tak terbayang akan Seperti apa Kasim nantinya Istrinya lagi Tidak bisa menerima Kenyataan begitu saja Bahwa anaknya yang ia duga korban Malah jadi pelaku Sesungguhnya Di tempat lain Media berdatangan Ke rumah sakit Ingin meliput berita Tentang Andre Sang pemerkosa Kabar itu Semakin viral lagi Setelah polisi Mendapatkan semua Kebenarannya Dari berkas Yang diserahkan dokter Semua berisi Pengakuan Andre Disanapun Andre mengakui Bahwa korbannya Adalah teman Dari Husna Gadis yang ditaksir Oleh salah seorang Temannya Yang termasuk Pelaku juga Bernama Yuda Genggah saja Polisi menghadirkan Husna dan Warsih Yang kebetulan Mencari anaknya Lastri Saat dibawa Ke kantor polisi Husna sudah menduga Hal itu akan terjadi Tapi Warsih Sok Bahkan jatuh pingsan Hatinya Masih memungkiri Bahwa yang dimaksud Polisi Adalah anaknya sendiri Ya Allah Anakku Pasti itu bukan Lastri Pegiknya di kantor Polisi Suara ceritan hati Seorang ibu Menusuk nurani Siapapun yang mendengarnya Kami akan Segera olah TKP Ucap anggota polisi Yang bersiap Bersama timnya Menuju ke lokasi Tempat Lastri Dibunuh Aku ikut pak Ucap Warsih Baiklah Kami harap Ibu tidak mengganggu Penyidikan kami Di sana Meski berat hati Warsih terbangsa Mengangguk Dia ingin Meyakinkan Apa benar Anaknya yang hilang Telah dihabisi Di sana Sesampainya Di gudang Warga berkerumun Begitu juga Dengan wartawan Yang siap meliput Semua polisi Yang hadir Berpencar Mencari barang Bukti Sebelumnya Tempat itu Diamankan terlebih dahulu Menggunakan Garis polisi Mereka Mendapatkan Potongan baju Milik Lastri Serta KTP Yang pernah Dilihat Usna Waktu itu Di rumah Kijarot Dilihat Usna Waktu itu Di rumah Kijarot Usna Berdebar Dia risau Karena pernah Memegang KTP itu Secara langsung Dulu Takut Sidik Jarinya Menempel Di sana Tapi Teringat Ucapan Kijarot Yang mengatakan Bahwa Dia tenang Sebisa Mungkin Gadis itu Bersikap Tenang Warsi Semakin Histeris Setelah Mengamati KTP Lastri Yang Membenarkan Bahwa Itu Milik Anaknya Tapi Tak Diperbolehkan Mendekat Apalagi Sampai Memegang Barang Bukti Lastri Ucapnya Terseduh Seduh Sabar Bi Hanya Kata-kata Itu Yang Mampu Terucap Dari Bibir Husna Semua Orang Iba Melihatnya Husna Bersusah Payah Membuat Warsi Tenang Membuat Warsi Tenang Sementara Di dalam Pikirannya Terkuras Habis Bagaimana Mungkin Itu Semua Bisa Dikembalikan Lagi Oleh Kijarot Bahkan Sangat Rapi Petugas Memotret Semua Bukti Dan Terakhir Yang Akan Digali Tempat Lastri Dikuburkan Bagian Terakhirnya Paling Ditunggu Tunggu Oleh Semua Orang Tanah Itu Digali Hingga Memperlihatkan Tulang-tulang Serta Tengkorak Manusia Lastri Jangan Tinggalkan Ibu Teriak Warsi Berusaha Mendekati Petugas Sabar Bi Husna Mencoba Merangkul Warsi Namun Tangannya Tak sanggup Menahan Rontaan Seorang Ibu Sehingga Warsi Menerobos Petugas Yang Tengah Mengamankan Tulang-tulang Itu Anakku Ucap Warsi Sambil Memeluk Salah satu Tulang Bagian Kaki Tangisnya Menjadi-jadi Ya Allah Siapa Yang Melakukan Ini Padamu Nak Lastri Petugas Menarik Warsi Dari Sana Husna Bergegas Membawa Warsi Menjauh Husna Bergegas Membawa Warsi Menjauh Lastri Jangan Tinggalkan Ibu Tangan Warsi Mengulur Saat Beberapa Orang Membantu Husna Membawanya Menjauh Dari TKP Tubuh Warsi Mendadak Limbung Kembali Tidak Sadarkan Diri Orang-orang Disana Ikut Sedih Mengutuk Pelaku Kijarot Yang Dari Jauh Memperhatikan Sedari Tadi Merasa Harus Melihat Lebih Dekat Lagi Dia Sangat Penasaran Dengan Orang Tua Lastri Jiwa Penasarannya Merontah Hebat Saat Itu Warsi Dibawa Ke pos Keamanan Tempat Antri Dan Kawan-kawannya Biasa Nongkrong Ia Masih Belum Sadarkan Diri Walau Husna Sudah Meraup Wajahnya Dengan Air Ada Juga Yang Mengusap Kaki Dan Tangan Warsi Dengan Minyak Angin Agar Dia Cepat Sadar Kijarot Celinggukan Melihat Warsi Yang Didapati Oleh Orang-orang Yang Penasaran Dengannya Mata Kijarot Membulat Sempurna Tubuhnya Kaku Setelah Mengamati Wajah Warsi Yang Tidak Asing Baginya Tubuhnya Kaku Setelah Mengamati Wajah Warsi Yang Tidak Asing Baginya Husna Pun Tak Sengaja Mengalihkan Pandangannya Pada Kijarot Yang Mendadak Jadi Patung Di Antara Kerumunan Orang Ingin Meninggalkan Warsih Dan Menghampiri Kijarot Dan Menghampiri Kijarot Tidak Mungkin Terpaksa Ia Menahan Kejolak Di Hatinya Kijarot Kijarot Sadar Ia Segera Menjauh Dari Sana Dan Pulang Ke Rumah Pintu Rumah Ia Kunci Rapat Rapat Lalu Menyadarkan Punggungnya Di Daun Pintu Berkali Kali Ia Teguk Saliva Meski Rongga Mulutnya Sudah Kering Tidak Mungkin Gumam Kijarot Sambil Meremas Wajahnya Ia Berlari Ke Belakang Untuk Menuangkan Segelas Air Untuk Ia Teguk Sampai Ia Tersedak Dan Air Menghambur Keluar Dari Mulutnya Kijarot Jatuh Tersungkur Dan Menunduk Bibirnya Terkatup Dengan Kedua Sudut Mata Yang Telah Basah Tidak Mungkin Ia Terseduh Seduh Entah Apa Yang Ia Pikirkan Tentang Warsi Sementara Di Tempat Lain Andre Gelisah Ia Selalu Terbayang Sosok Lastri Hidupnya Tidak Tenang Telinganya Selalu Berdenging Mendengar Bisikan Bisikan Bahkan Tertawa Sosok Menyeramkan Yang Membuatnya Selalu Berusaha Keras Menutupi Telinga Selang Infus Ia Cabut Andre Menggeser Tubuhnya Untuk Bangkit Dari Ranjang Saat Itu Sang Nenek Tengah Izin Ke Kamar Mandi Mengambil Wudhu Pemuda Itu Berjalan Terseok-seok Menuju Jendela Matanya Seketika Mendelik Setelah Menyadari Posisinya Yang Ternyata Berada Di Lantai Atas Ia Ia Meneguk Saliva Dan Berbalik Badan Melihat Neneknya Keluar Dari Kamar Mandi Tengah Menengadah Tangan Serta Meraup Wajah Setelah Berdoa Perlahan Wajah Neneknya Itu Berubah Menjadi Sosok Kantu Lastri Yang Sama Seperti Saat Ia Lihat Di Dalam Bus Itu Nenek Heran Melihat Cucunya Berada Di Sana Tanpa Infus Kamu Mau Kemana Nak Kenapa Selang Infus Nya Dilepas Tanya Sang Nenek Sambil Melangkah Mendekati Jangan Dekati Aku Jangan Teriak Andre Ini Nenek Yang Dilihat Andre Bukanlah Neneknya Tapi Sosok Lastri Yang Menyeringai Kian Dekat Padanya Andre Mundur Hingga Punggungnya Mentok Kekusen Jendela Yang Terbuka Lebar Itu Tenang Nak Ini Nenek Ucap Neneknya Lagi Andre Memutar Badan Susah Payak Kakinya Terangkat Ke Atas Kusen Bagian Bawah Membuat Neneknya Semakin Ketakutan Dan Berusaha Menarik Sang Cucu Tolong Teriak Neneknya Dengan Perasaan Tidak Enak Takut Andre Melompat Ke Bawah Menghindarinya Petugas Yang Berada Di Luar Pergegas Masuk Melihat Andre Setengah Badannya Sudah Keluar Dari Jendela Andre Terus Meronta Mendorong Tubuh Neneknya Karena Mengira Itu Adalah Lastri Petugas Yang Ingin Membantu Menyelamatkan Kalah Kala Cepat Andre Tidak Bisa Menjaga Keseimbangan Lalu Terjatuh Andre Pegik Sang Nenek Singkat Cerita Andre Ditemukan Tewas Bersimba Darah Setelah Melompat Dari Jendela Yang Ada Di Lantai Empat Rumah Sakit Tersebut Semua Orang Yang Ada Di Sekitar Rumah Sakit Berhambur Melihatnya Jasad Pemuda Yang Masih Tergolong Sangat Muda Itu Segera Dievakuasi Dan Dikembalikan Kepada Pihak Keluarga Untuk Diurusi Pemakamannya Sementara Hasil Otopsi Atas Lastri Juga Telah Keluar Membenarkan Bahwa Pemilik Rangka Itu Benar Atas Nama Sulastri Anak Warsih Setelah Mencocokkan DNA Mereka Dari Hasil Itu Pula Diketahui Lastri Bukan Hanya Mendapatkan Pelecahan Saja Tapi Luka Fisik Terbukti Dari Bukti Bukti Yang Dikumpulkan Dokter Forensik Yang Melibatkan Tenaga Ahli Lain Setelah Menjalani Proses Panjang Kini Ia Akan Dikembalikan Ketanah Kelahirannya Kedesa Tercinta Dulu Harapan Gedis Malang Itu Akan Pulang Sebagai Anak Yang Mengharumkan Nama Keluarga Bercita Cita Ingin Membahagiakan Kedua Orang Tuanya Sekarang Takdir Berkata Lain Dia Kembali Bukan Membuat Suka Tapi Membawa Duka Dan Kabar Pada Seluruh Negeri Akan Kematianya Orang Orang Kampung Yang Sempat Mencibi Kuarsih Karena Lastre Menghilang Di Kota Dulu Berbalik Menjadi Prihatin Atas Janda Yang Baru Saja Ditinggal Suami Itu Sekarang Anaknya Menyusul Sang Ayah Status Apa Yang Pantas Ia Sandang Sebagai Ibu Yang Ditinggal Anaknya Tidak Ada Sedih Hati Tak Terkira Penantian Panjang Berakhir Duka Bukan Kematian Lastre Yang Ia Harapkan Di Usianya Yang Tidak Tergolong Muda Itu Lagi Ia Berharap Anaknya Tumbuh Besar Dewasa Dan Berkeluarga Saat Itu Warsi Ingin Melihat Ada Seseorang Yang Menyayangi Anaknya Dengan Tulus Setelah Dia Tiada Justru Dia Sendirilah Sekarang Yang Paling Putus Sandaran Agar Tetap Kuat Pertahan Tanpa Orang Yang Disayang Ternyata Kenyataan Dan Impian Itu Sangat Pertolak Belakang Doa Doa Terbalik Untuk Lastri Yang Selalu Dipanjatkan Setiap Sujudnya Tak Mampu Menembus Langit Lastri Telah Disolatkan Di Kediamannya Tulang Belulang Yang Sudah Terbungkus Kain Kafan Dibawa Ke Sebuah Perbukitan Tempat Yang Dijadikan Oleh Warga Sebagai Pemakaman Umum Letaknya Satu Kilometer Dari Rumah Warsih Jalan Kesana Sedikit Pecak Dan Terjal Karena Semalaman Diguyur Hujan Lebat Langit Diatas Juga Seolah 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 Ikut Bergabung Untuknya Grimis Halus Mengiringi Langkah Semua Orang Yang Ikut Mengantar Lastri Ke Peristirahatan Terakhir Pemakaman Lastri Juga Dihadiri Oleh Dua Orang Petugas Polisi Untuk Berjaga-jaga Husna Serta Ibunya Mengapi Tubuh Warsi Yang Rapuh Tanah Sudah Digali Tinggal Menurunkan Jenazah Lastri Ke Bawah Liang Lahat Dua Orang Warga Sudah Ada Di Dalam Lubang Itu Suara Azendari Salah Seorang Tokoh Masyarakat Perkumandang Penuh Hidmat Saat Tulang Belulang Lastri Dibaringkan Menyentuh Dimana Dia Berasal Yaitu Tanah Liang Lahat Itu Kembali Ditutup Rapat Salah Seorang Pemuka Agama Membacakan Doa Agar Almarhumah Tenang Di Alam Sana Papa Nisan Telah Tertancap Beberapa Orang Meninggalkan Pemakaman Termasuk Polisi Juga Ikut Pergi Meninggalkan Warsih Tunggu Seru Seseorang Yang Mencoba Menerobos Orang-orang Yang Mengantar Jenazah Lastri Yang Sudah Beranjak Pulang Cerita Cerita Bersambung Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Jika Kalian Suka Dengan Ceritanya Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Agar Bisa Mendengarkan Cerita Cerita Berikutnya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Wabarakatuh